Kepitaan atau rumor-rumor yang beredar, kita nunggu dari 60 sampel, 60 rapid test yang dilakukan di wilayah Kota Sukabumi ini kepada warga Kota Sukabumi, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Jadi warga tetap tenang. Kalau diluar kan ramai Pak, 300 warga Kota Sukabumi kan positif gitu Pak? Oke, enggak. Yang dites itu kan hanya 60. Yang dites itu kan 60 yang dites. Tetapi mungkin memang ada institusi lain yang sedang melakukan proses rapid test. Saya belum dapat informasi kalau dari institusi lain tersebut. Institusi yang ada di wilayah Kota Sukabumi ya, tetapi bukan melakukan pemeriksaan kepada warga Kota Sukabumi. Berarti warga Kota Sukabumi enggak ada ya? Warga Kota Sukabumi Alhamdulillah sampai saat ini aman seluruhnya. Pak, soal perintah Pak Gubernur ke Bapak untuk melakukan karantina persial itu Pak seperti apa Pak? Ya, karantina persial ini bisa kita lakukan ketika hasil sudah kita dapatkan. Sampai saat ini, saya secara pribadi belum mendapatkan hasil tertulis dari proses pemeriksaan rapid test yang dilakukan. Kalau untuk yang 60, insya Allah aman, tidak ada kemasalahan. Yang dilakukan oleh institusi lain, saya belum dapat laporan. Sejauh ini sudah berapa kali rapid test sih Pak? Rapid test kita dari 60 itu kita 3 hari kita melakukan. Baru satu kali ini? Baru satu kali ini. Pak, tapi ada arahan-arahan atau perintah tidak dari Pak Gubernur ke Bapak secara langsung? Ya, tadi ketika memang ada kegawat daruratan yang bertambah, tentunya perlu dilakukan karantina wilayah secara parsial. Jadi kita masih menunggu hasil. Ya Pak, saat ini Pak Pek Sekolah ini masih zona kuning Pak. Ya. Pas diumumkan oleh Gubernur, apakah naik tingkat menjadi zona merah atau seperti apa? Naik menjadi zona merah ketika sudah ada yang positif Corona. Positif Corona ini didasarkan kepada hasil pemeriksaan SWEP. Jadi kalau belum dari hasil pemeriksaan SWEP, maka tidak bisa dinyatakan dia positif Corona. Termasuk rapid test ya. Rapid test ini sifatnya adalah screening. Jadi belum masuk kepada diagnosa. Jadi belum tentu orang yang dari hasil rapid test ini positif, dia positif Corona. Tidak juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.